Ya, sebagai dalang tabrak lari dan pembuangan jasad Dua Sejolihandi dan Salsabila di Nagrek, Jawa Barat, Kolonel Priyanto diancam hukuman penjara seumur hidup. Ya, bagaimana tanggapan keluarga atas sidang dakuan ini dan apakah Kolonel Priyanto layak untuk dihukum paling berat? Telah bergabung bersama kami dari luar studio Ibu Suryati, Ibunda Almarhumah Salsabila dan Pakar Hukum Pidana, Asep Iwan Iryawan. Selamat malam Kang Asep dan juga Ibu Suryati. Selamat malam. Baik, kita ke Ibu Suryati terlebih dahulu. Ibu Suryati, apakah pihak keluarga ini sempat mendapatkan pemberitahuan secara resmi terkait jadwal persidangan hari ini, Ibu? Tidak, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Padahal keluarga korban sangat nunggu-nunggu. Tapi sempat tidak Ibu dari pihak keluarga mengungkapkan ataupun menyatakan keinginan untuk bisa hadir di persidangan? Iya. Selama ini, apakah ada yang mendampingi terkait proses hukum yang berjalan? Mungkin dari pihak TNI yang menghubungi pihak keluarga? Tidak ada. Tidak ada ya, Ibu? Sejak kejadian sampai hari ini tidak ada pendampingan? Iya, belum ada. Ibu Suryati, dalam persidangan hari ini terdakwa mendapatkan ancaman pidana pasal seumur hidup. Bagaimana tanggapan dari keluarga, Ibu? Ya, saya sangat lega dan ya mohon sangat dihukum yang seberat-beratnya kepada pelaku yang sangat sudah memperlakukan. Anak saya sangat-sangat keji. Saya ingin ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, ini tentu baru peradilan perdana di hari pertama ini. Yang pertama tetapi sudah mulai ada perkembangan yang cukup signifikan. Ada informasi-informasi yang tadi dibacakan auditor soal niat dari Kolonel Priyono ini. Bagaimana Anda melihat perjalanan di hari pertama ini? Ya, hari ini itu adalah acara pembacaan dakwaan. Jadi pembacaan dakwaan memang tidak melibatkan saksi. Ya, baik keluarga korban dan sebagainya. Memang belum waktunya. Tadi panggil itu sudah pemeriksaan. Nah, kebetulan hari ini kan tidak ada eksepsi, tidak ada keberatan. Jadi mungkin nanti persidangan minggu depan, nah mungkin saksi-saksi diantaranya keluarga korban akan dipanggil. Jadi hari ini itu bukan berarti mereka tidak diberitahu. Tapi memang acaranya sekarang pembacaan dakwaan. Nah, yang menarik dalam dakwaan ini terungkap sekarang kan, kekejaman dari seorang terdakwa, seorang perwira yang diingatkan oleh seorang prajurit. Tapi dia malah dengan angkuh yang mengatakan, saya pernah ngebom. Sudah, ikutin perintah ini tentara. Padahal ini kan perbuatan bukan perbuatan tentara. Perbuatan kekejaman dilakukan terhadap korban yang masih hidup. Kang Asep, dengan dakwaan berlapis seperti ini terhadap terdakwa, apakah kemudian hakim akan mampu menjatuhkan hukuman yang paling maksimal, yang paling berat? Saya percaya di pengadilan militer itu termasuk hukumannya berat-berat, maka lebih berat. Sebenarnya bukan penjara sumber hidup loh, ancamannya 340 itu mati. Jadi karena ini ada pembunuhan, diancam dengan pembunuhan berlapis, yaitu berencana. Baik 338, 340. Kalau saya lihat, berdasarkan pengalaman saya, kalau lihat dari dakwaan, dakwaannya sudah bagus, cermat, jelas, tengkat. Tiga kata itu. Diuraikan, jadi ada peristiwa, ada jangka waktu, ada tempat yang berbeda, di mana dia juga seolah-olah badai tahu, sedang merintih kesakitan salah satu korban itu, dan dia malah untuk membuang. Nah, jadi di situ ada perencanaan yang akan mengakibatkan meninggal dunia. Saya lebih setakat kalau kelak, kenapa pasal pembunuhan berencana? Karena itu tahu, korban lalu lintas harusnya masuk ke tempat medis, tapi dibawa ke tempat yang cukup jauh, memakan waktu yang lama, situ ada proses pengingatan dari seorang prajurit anak buahnya, tapi dengan lantangnya si terdakwa mengatakan tadi ya, dan saya kira ini masuk unsur pembunuhan berencana. Ancamannya mati loh, bukan sumber hidup. Bagaimana dengan kedua tersangka lain yang kalau kita lihat dari percakapan yang dibacakan oleh uditor tadi, yang sudah disampaikan oleh Kak Kasep misalnya, ada permintaan untuk dikembalikan saja, dibawa ke pus kemas saja, tetapi jangan takut, jangan cengeng, kita ini tentara. Bagaimana Kak Kasep? Jadi gini, ini kan tiga pelaku harus dipilah, karena yang dua ini seorang prajurit, maka diadilinya di pengadilan militer. Kalau di pengadilan tingkat pertama militernya, karena dia seorang prajurit, maka di pengadilan tinggi militer. Nah, jadi mungkin yang dua ini di-seplit, di-seplit itu dipisah, satu di Bandung, satu di Jogja. Nah, yang dua ini mungkin kenanya undang-undang lalu lintas, jadi agak ringan, dan ringan itu mungkin juga dari di fakta persidangan. Karena yang bersangkutan pernah mengingatkan kepada petinggi, jadi mungkin si prajurit ini yang di Bandung, maupun yang di Jogja, nanti bahkan, hati-hati ya, nanti tergantung penasihat hukumnya ya, ini karena perintah jabatan itu yang memang akan meringankan si prajurit ini. Kan tadi dakwaannya telah terbukti, ya di dakwaannya dikatakan tadi dibacakan, bahwa dia telah diingatkan berkali-kali loh, tidak sekali kedua, bahkan dia tidak mau punya persoalan. Ada hirarki antara bawahan dan jabatan yang kuat kan kita tahu. Oke. Betul. Baik, Bu Suryati, Bu Suryati sendiri apakah sempat mengikuti jalannya persidangan hari ini, mendengar keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan hari ini, Bu? Saya cuma lihat di televisi aja, Bu. Bagaimana kemudian respon dari keluarga, kemudian ketika mungkin mendengar keterangan mengenai kronologi pada saat peristiwa itu terjadi, Bu? Ya, keluarga saya sangat makin benci kepada pelaku, mohon hukuman yang berat bagi pelaku. Informasi yang tadi terbuka di peradilan ini, baru keluarga dengar hari ini atau sebenarnya sudah tahu kronologi itu? Baru hari ini? Baik. Bu Suryati, masih ada tentu agenda persidangan yang akan digelar, apakah pihak keluarga ingin hadir di ruang persidangan? Ya, pasti. Itu yang keluarga saya tunggu-tunggu, Pak. Ingin mengikuti pejalannya sidang sampai selesai begitu ya, sampai fonis dijatuhkan ya? Ya. Kang Asep, dalam sebuah pengadilan militer seperti ini, apakah sebetulnya memang terbuka untuk umum, apalagi untuk keluarga korban? Karena untuk hari ini keluarga tidak merasa mendapatkan undangan ataupun pemberitahuan secara resmi untuk menghadiri persidangan. Jadi, gini, Mbak Rara. Jadi, sidang di pengadilan militer sama dengan pengadilan umum, karena menggunakan puhab. Jadi, perkara harus diatakan sidang, dibuka, dan terbuka untuk umum. Siapapun boleh masuk. Cuman, karena mungkin keluarga korban ada yang saksi, nanti tidak boleh masuk. Kecuali kalau sudah didengar keterangan sebagai saksi. Kalau boleh saya menyarankan, punten Bu Suryati, punten Pak Etes, karena Bapak, Ibu di Bandung, lebih baik hadirnya waktu sidang. Ini pasti media akan memberitakan beritanya. Karena gini, dengan situasi pandemi begini, kalau keluarga Bu Suryati atau Pak Etes datang ke pengadilan, kecuali waktunya dipanggil ya harus datang. Tapi kalau nanti mengikuti yang lain, kita khawatirkan. Tapi bisa diikuti, kan ini media juga jadi saksi, dan pasti juga akan diliput terus. Jadi, kalau salah boleh saran, tidak apa-apa. Nah, ini kan sidang terbuka. Transparansi akan dilihat. Jadi, lebih baik datang pada waktu Bu Suryati atau keluarganya datang waktu dipanggil. Kalau nggak dipanggil, kan dari Bandung ke Jogja. Kalau ke Bandung dekat, itu dari rumahnya Bu Suryati, Pak Etes dekat lurus. Karena di Soekarno-Hatta. Tapi kalau ke Jakarta, kan situasinya dengan situasi pandemi, nah itu mungkin punten. Ini sekedar saran ke Bu Suryati, lebih baik acara waktu dipanggil datang. Tapi kalau bukan acara, tapi kalau berantang silahkan. Tapi saran saya dengan situasi pandemi, butuh waktu, butuh biaya, dan semuanya itu kan ke Jogja maupun ke Jakarta itu cukup. Tapi kita bisa mengikuti kok. Pasti media akan mengikuti semua, dan pasti akan diikuti oleh semua. Ini berita menarik yang tidak mungkin, tidak terlepas dari para pengamat maupun para media. Ya, dan ini menarik kan kelakuan dari seorang perwira menengah ini kan. Oke, baik. Baik, Kang Asep. Terakhir, kemudian apa yang ditunggu di persidangan berikutnya? Dari kasus ini? Ya, dari persidangan berikutnya, karena eksepsi tidak ada, akan pemeriksaan saksi. Jadi saksi yang mengetahui, atau keluarga korban akan didengar keterangan sebagai saksi. Itu jadi fakta persidangan. Nanti kalau sudah keterangan saksi, baru diperiksa keterangan terdakwa. Tapi kalau dengan tidak mengajukan eksepsi, saya lihat tampaknya sidangnya akan berjalan lancar. Dan di perwiraan militer itu beda dengan perwiraan umum. Perwiraan umum itu kan banyak berkelit dan banyak berkilah. Sepengetahuan saya, kalau saya lihat atau ngajar di teman-teman dengan hakim-hakim militer, itu karena terdakwanya adalah seorang TNI, biasanya tunduk patuh terhadap atasan. Dia menyadari dan mengakui perbuatannya. Jadi itu jarang. Boleh dikatakan jarang, ya, ngengkel. Bahasa Jawa-jawanya ngengkel atau berkelit-berkilah. Jadi saya duga akan lancar persidangan. Jadi mungkin akan diakui pada perbuatan dakwaan. Biasanya kalau tidak ada eksepsi, sudah mulai itu. Walaupun untuk hak terdakwa atau penasihat hukum, cuma biasanya mulai itu. Ada sesuatu yang aneh. Tapi kalau saya lihat di peradaan militer itu, selama ini yang saya lihat, karena pelakunya adalah sekalian lagi oknum tentara, akan jalan lancar kok. Jadi pasti tidak terdapatik ya pengakuan. Baik, terima kasih Kang Asep, Ibu Suriati, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tentu kita akan ikut memantau dan menghadirkan informasi-informasi terkini terkait jalannya persidangan. Selamat malam.